Intro Halo mong, welcome back to my channel Balik lagi bersama gue Casto Dan bagaimana kabar kalian semuanya Semoga kalian selalu diberikan Kesehatan selalu Dilacarkan rezekinya Dan didekatkan jodohnya Buat yang belum punya jodohnya Oke emang Dan ini gue sedih banget Gue lagi mau ngebahas Kesalahan motovlog pemula Ya gue maksudnya Jadi Gue sering aja kenapa Selama 2 tahun Buang youtube Tapi belum dimonet aja Sampai saat ini Dan itu banyak banget Kesalahan yang udah gue buat Makanya selama 2 tahun ini Gue belum dimonet Oke Jadi kesalahan apa aja yang udah gue buat Saat jadi motovlog pemula Kesalahan yang pertama yang udah gue buat Yaitu gak konsisten saat membuat konten Jadi waktu dulu gitu ya Jadi waktu dulu gitu ya Kadang bikin konten Kadang sebulan gitu Baru upload lagi Kadang 2 bulan upload lagi gitu Dan itu sih sangat patah ya Buat yang mau jadi motovlog Ataupun youtuber gitu Kalau gak konsisten ya udah Bakalan susah Ini tumben jalan ini Macet Oke jadi untuk kesalahan yang kedua Yaitu gue upload Video Tapi gak sesuai Gak satu tema gitu Kalau untuk youtube itu kan Biar Videonya direkomendasikan Jadi itu tuh harus Satu tema gitu sebenernya Jadi kalau misalkan kita mau Motovlog Ntar dulu ini macet banget Oke tadi sampai dimana ya Gue lupa lagi Oh iya Jadi satu tema Kalau misalkan Kita mau jadi motovlog Ataupun youtuber Sebenernya itu tuh harus ngebahas Video itu satu tema gitu Gak boleh campuran Kalau campuran Nanti youtubenya tuh bingung Mengrekomendasiin video kita tuh Gue penonton mana gitu Itu sih kesalahan Gue gitu Ya kalian bisa cek aja Video-video gue yang dulu-dulu Itu awalnya gue tuh Bikin youtube Cuman buat pribadi doang sih emang Cuman buat kenang-kenangan pribadi doang Jadi gue ngevlog Daily vlog biasa Bukan motovlog Terus gue Upload gitu Di video Eh di youtube Terus kadang konten gue juga Ada yang cover lagu Ada juga musik Musik gitu Terus unboxing Gitar juga ada Ya kalian bisa cek aja video gue yang dulu gitu Jadi gak satu tema Terus kadang ada video lagi Ngevlog Mendaki juga Nah alasannya kenapa Gue sekarang Kontennya itu Motovlog Sebenernya ini tuh hobi lama gue gitu Emang motovlog itu Jadi gue ini 2011 itu sebenernya udah sering Bikin video Di jalan sambil direkam Cuman dulu sih Ngerekamnya pake HP blackberry gitu emang Cuman taruh di Kantong baju Terus dikit pake lakban Dan itu Gak di upload sih Cuman Buat pribadi doang Jadi seneng Terus 2016 juga Gue tuh Punya motor CB150R Terus Gue punya komunitas juga Gitu Komunitas ya campuran Motor apa aja Gitu Cuma Sambil dimodip-modip gitu Gue tuh seneng banget Buat memodip Motor Tapi versi low budget Gitu Bagaimana caranya Dengan budget seminimal Mungkin Tapi bisa memodip motor Ya akhirnya motor CB CB gua Udah dimodip Beberapa kali Sampai akhirnya Jadikan motor full firing Dan sering nongkrong juga Sama temen-temen Kadang nyoret bareng gitu Sering reading-reading bareng Cuman sayangnya Dulu itu Gak Gak Bikin video Gitu Jadi gak ada Kenang-kenangannya Sama sekali Ya akhirnya Motor CB gua dijual Waktu 2019 Dan akhirnya 2022 Gua beli lagi Motor Yaitu Bison Karena Bison ini juga Gua kan seneng gitu Karena gua pengen dimodip Untuk motor Bison gua ini Nah akhirnya Kenapa enggak gitu Gua bikin aja Konten motor Vlog gitu Jadi setiap kali gua Ngemodip motor Jadi itu ada Kenang-kenangannya Sambil nyalurin Hobi gua yang dulu Makanya sekarang tuh Konten gua jadi Ganti ke Motor Vlog Ya intinya sih Hobi Makanya dulu itu Konten gua campuran Dan itu suatu Kesalahan Terus Kesalahan Motor Vlog lagi Terlalu Berharap Dapet gaji Dari Youtube Sebenernya Kalau Dari awal Nge-Youtube Terus Berharap Pengen dapet gaji Dari Youtube Itu sih adalah Suatu kesalahan Menurut gua ya Nanti Kalau begitu Videonya sepi Kayak gua ini Videonya sepi Terus subscriber Enggak ada Nanti Kalau enggak Didasari dengan Hobi Nanti yang ada Malah udah Kapok gitu Udah enggak mau Bikin video-video lagi Makanya Kalau Nge-Youtube Yang terlalu Berharap Gaji Gaji Dari Youtube Itu sih Suatu kesalahan Intinya sih Nge-Youtube itu Harus didasari Dengan hobi aja dulu Jadi walaupun Video Kita Enggak ada yang Ledak Ataupun subscribe Kita enggak ada Yang subscribe Jadi kita masih Tetap konsisten Buat bikin video Gitu Ya gua sih Mau dapet Gaji Syukur Ya enggak Ya alhamdulillah Gitu Baca Ya intinya sih Itu kesalahan Gitu Nah terus Kesalahan Apalagi sih Yang udah gua Lakuin Sampai 2 tahun ini Belum dimonet Ya Apa ya Yang gua rasain sih Itu doang sih Mong kayaknya Sebenernya sih Banyak gitu Mong Banyak kesalahannya Kenapa gua Sampai 2 tahunnya Youtube Tapi belum dimonet Yang jelas sih Gua enggak konsisten Bikin video Terus Bikin videonya Itu campuran Enggak satu tema Sekalinya bikin Video Itu kurang menarik Kurang menarik Menonton Gitu Ya intinya sih Gua sih masih belajar Gitu Terus Terlalu Ngarep Gaji dari Youtube Itu juga adalah Suatu kesalahan Karena Youtube itu Ya Bikin video Bikin video Sambil Belajar Sama senior Senior Mungkin Itu sih ya Kesalahan Gua Kenapa 2 tahun ini Gua enggak Dimonet Ini Ini Ya Ya intinya Gua Walaupun Udah 2 tahun ini Belom dimonet Walaupun subscriber Udah Seribu lebih Cuma jam tayangnya Yang susah Yang susah Sebenarnya Gua tuh Banyak video Video Cuma Udah gua Apus Apusin Dari Youtube Makanya Gua pilih Pilihin Aja Ya Intinya Tetap Semangat Semangat Walaupun Belom dimonet Tapi tetap Semangat Lagi ngejar Jam tayang Sebenarnya Cuma ngejar Jam tayang Tapi guanya Enggak konsisten Kan bingung Juga ya Youtube Ya intinya Gua upload Ya upload Aja Terus Menyerah Dan jangan Semangat Oke mungkin Nantinya Sampai disini Aja Dan terima kasih Buat semuanya Yang udah Mendengarkan Surahatan gua Dari awal Sampai akhir Semoga Videonya Bisa menghibur Ataupun Bermanfaat Bermanfaat Apanya Agak ada yang Manfaat Video gua Ya intinya Kayak gitu Aja Dan gua Mohon Dukungannya Buat Amang Amang Jangan lupa Untuk klik Subrek Klik N Sehari Dan jangan Lupa Untuk Nyalakan Tombol Notifikasinya Biar gua Dapat Duit Dari Youtube Oke Dan gua Casto Pamit Undur Diri Wabila Tepik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Salam Bismillahirrahmanirrahim